Kalau saya lihat yang sekarang sering terjadi adalah ketelambatan bicara bahasa ekspresi. Bicara mengenai terapi pada anak dengan ketelambatan bicara tergantung penyebabnya. Jadi ada berbagai macam penyebab anak ketelambatan bicara. Kalau saya lihat yang sekarang sering terjadi adalah ketelambatan bicara bahasa ekspresi. Jadi mengucapnya dia belum bisa. Tapi kalau pengertian dia bisa. Misalnya disuruh buang sampah dia bisa. Disuruh ambil sepatu dia bisa. Berarti bahasa pengertian atau reseptifnya baik. Tapi bahasa ekspresinya itu yang kurang karena stimulasinya kurang banyak. Jadi kalau kita lihat tayangan di TV ya dia mengerti oh itu film itu lagi apa. Tapi begitu dia mengucapkan itu yang terkendala. Nah bagaimana peran terapi ini? Terapi ini digunakan bila anak sudah mengalami ketelambatan bicara. Tadi batasannya 2 tahun. Biasanya 2 tahun kita anjurkan untuk terapi. Nah ada 2 jenis terapi tadi yang disampaikan. Terapi bicara dan sensor integrasi. Ini 2 terapi yang berbeda. Manfaatnya juga berbeda. Terapi bicara ini untuk mengoptimalkan perkembangan bicara. Jadi yang melakukan adalah terapis. Terapis khusus untuk bicara. Yang kedua adalah sensor integrasi. Ini tujuannya supaya anaknya fokus lebih diem. Kalau disuruh nurut. Kalau dipanggil nengok. Nah itu dilakukan dulu terapi sensor integrasi. Jadi pilihan terapinya tergantung kasus anaknya. Tidak seluruh kasus anak dengan ketelambatan bicara harus sensor integrasi. Atau ada yang kombinasi atau ada yang sensor integrasi dahulu. Jadi biasanya itu yang memutuskan adalah dokter. Untuk menentukan terapi apa yang diperlukan anak tersebut. Setelah itu nanti kita pantau bagaimana kemajuannya. Jadi sangat tergantung dari kerajinan orang tua membawa terapi. Dan melakukan terapi tersebut yang sederhana di rumahnya. Biasanya mereka terapi seminggu dua kali. Paling banyak tiga kali. Nah empat hari yang lain dalam seminggu tugas orang tuanya. Jangan menyerahkan sepenuhnya kepada terapis tersebut. Dan liat memang kompetensi atau kapasitas terapis itu dilakukan oleh terapis. Untuk mendapatkan hasil yang optimal harus dilakukan oleh orang yang tepat. Jadi kalau ibu bapak berkunjung ke Tunggungi Tumbuh Kembang. Tanyakan yang melakukan terapi siapa. Kadang-kadang ada beberapa orang tua yang anaknya punya masalah. Yang sudah melakukan terapi berulang-ulang. Itu tanda kutip sering melakukan sebagai terapis. Nah itu kurang tepat ya. Jadi bawa ke Tunggungi Tumbuh Kembang yang memiliki terapi sesuai dengan kompetensinya. Untuk meningkatkan kemampuan seorang anak belajar bicara lebih baik. Ada satu lagi caranya ya. Biasanya saya selalu menanyakan bagaimana pola makan anak tersebut ya. Karena kalau kita perhatikan. Bicara itu menggunakan organ-organ di rongga mulut Ada lidah, ada bibir, ada otot-otot di pipi Kalau anak yang tidak bisa mengunyah Belum bisa meniup Biasanya mengalami ketelambatan bicara Karena organnya tidak optimal Jadi biasakan anak itu untuk mengunyah Kalau kita lihat anak apa sih mengunyah Biasanya satu tahun ke atas Sudah belajar makan makanan yang harus dikunyah Kalau anak makannya baik, katanya cepat Berarti kalau cepat itu ditelan Berarti otot-otot di bagian pipi ini tidak bergerak untuk mengunyah Ada lagi cara yang lain adalah Mengoptimalkan anak itu meniup Coba perhatikan ibu bapak Kalau punya anak satu tahun atau satu setengah tahun Bisa tidak dia meniup? Yang mudah, yang sederhana Kita potong tisu kecil Suruh tiup bergerak Karena itu kan enteng, ringan Jadi harusnya cepat ditiup Atau kita berikan tisu di depannya Suruh meniup Akan seperti terayun Tisu tersebut Jadi latih untuk meniup Beli beberapa alat yang bisa ditiup Bisa perihitan Bisa sedotan di dalam air Itu kan ditiup Nah itu suka ke lembung-lembung ya Bisa juga Permainan balon itu ya Busa sabun itu Kita tiup Ada anak yang tidak bisa ya Meniup satu sampai terbentuk satu Balon saja itu susah Wah niup sudah sekuat tenaga Jadi itu yang harus dilatih Jadi kalau ada anak Kelambatan perkembangan bicara Lakukan terapi untuk mengoptimalkan Fungsi-fungsi di rongga mulut ya Termasuk juga lidah Sulu menjulur ke depan Ke atas Kesamping kiri kanan ya Itu juga Satu lagi adalah sensitif Di dalam rongga mulut ya Ada beberapa anak yang tidak mau gosok gigi Baru masuk saja sudah nangis Nah itu karena dia sensitif Kalau ada yang masuk ke dalam mulutnya Nah kalau kita lihat di perkembangan anak Di bawah setahun Sebenarnya sudah kita perkenalkan dengan Sikat gigi Dibersihkan Jadi ada sensasi di dalam rongga mulut ya Kalau anaknya belum mau belajar sikat gigi Kasih aja sikatnya Ya mau kasih gosok di mana Pokoknya pelan-pelan Jangan dipaksa ya Supaya sikat gigi itu Pertama kali masuk saja ke dalam rongga mulut Supaya Di dalam rongga mulut dia sudah Tahu bahwa Itu tidak masalah Tidak apa-apa Jadi anaknya tidak menolak Bila kita melakukan massage Nanti ya ada massage Di rongga mulut Untuk menambah kemudahan Anak tersebut terapi bicara Respon orang tua Atau pengasuhnya Begitu berlebihan Jadi anaknya Wah ini saya salah nih ya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!